Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke Bapak Ibu saya ingin tadi habis Badminton Sama teman-teman di komplek Ini Saya dibuatkan teh sama istri saya Tapi tehnya ini unik ya Saya baca-baca ini tehnya Namanya Janati Hot Hotnya ya Hotnya itu ya Panas sebenarnya Ini saya mau baca aja nih Karena saya juga belum hafal nih komposisinya Ini tapi keren banget Yang pertama ada Kandungannya ya Lada hitam Kemasan juga keren Cocok banget nih kalau Buat yang suka-suka yang sehat Ini juga anti panas Bagus nih buat nyuguin tamu yang sehat-sehat ya Kita baca aja nih Saya mau baca nih Lada hitam Termasuk dalam daftar tanaman Yang memiliki kandungan senyawa kimia Yang mengesankan Dan diketahui memiliki Manfaat pencegahan penyakit Dan Mendukung kesehatan Kemudian laga hitam telah lama digunakan Sebagai bahan pengobatan Karena sifatnya yang anti-inflammasi Anti-inflammasi siapa ya Anti-inflammasi Anti-kembung Antikembung Anti-inflammasi Kaminatif Kemudian Kedaung Kedaung sangat baik untuk antibakteri Sangat baik untuk pengobatan infeksi Muli sakit perut Obat alami untuk diare Menyembuhkan mual Mulas dan jangun proteinnya Jadi ini tehnya manfa Unik Sangat sehat ya Kemudian cabai jawa Cabai jawa itu kayak gini Jadi kayak cabai jawa ya Bukan kayak cabai Cabai jawa mempunyai rasa pedas Yang berefek Yang memberi efek hangat pada tubuh Sehingga untuk anda yang sedang tidak enak badan Bisa langsung berkeringat dan mampu mengusir angin dalam tubuh Yang fungsinya seperti buat menghilangkan masuk angin Kemudian ini sebenarnya warisan enak badan Bahan-bahannya masya Allah ya dari Indonesia semuanya Untuk dunia ya teman-teman ya Kemudian cengkeh Aroma khas yang dimiliki oleh cengkeh Merupakan hasil dari senyawa Egenol Apa nih Egenol Cengkeh Jadi Kemudian apalah gini Mengkonsumsi salah rutin buah cengkeh Dalam jumlah tertentu Mampu membersihkan racun berbaya Serta mikroba-mikroba perusahaan dari dalam tubuh Racun berbaya mikroba-mikroba dalam tubuh Perusahaan mikroba-mikroba Perusahaan ya Saya juga punya mikroba yang baik Kayu angin Nah udah tidak asing Kalau kayu angin mengandung asam Usneat Senyawa Despida Asam Karang Barbar Asam Barbatolak Asam Barbatat Ini bahasa-bahasa ini Ini hidrat arang Likuin Asam Usnin Vitamin C Kayu angin Kayu angin Kayu angin terkenal sebagai antibiotik dan anti jamur Sering digunakan untuk menguati infeksi saluran nafas dan saluran urin Selain itu kayu angin juga dapat menyembuhkan TBC Kelainan pencernaan cari perut, disentri, bisul, hariawan Nah ini saya agak jerawat-jerawatkan Bagus juga mengini Dan masuk angin lagi ya tadi ya Ini memang cocok buat terangetin badan sih ya Adas Nah ini yang terakhir adalah Kandungannya bermanfaat membantu mengatasi gangguan kesehatan seperti anemia Anemia Kurang darah ya Gangguan pencernaan ya Kembali lagi Berarti ini memang cocok ini Kalau untuk yang suka kembung ya Makanya saya cocok banget nih Kemudian sembelit Terus sembelit ya Sembelit ini bahaya banget ya Jadi susah biar Kemudian kolik diare Gangguan pernafasan Gangguan menstruasi Dan Baik bagi tubuh Untuk perawatan mata Penyegar mulut Pastan gigi Bagaimana penutup serta sebagai antasida Jadi beberapa manfaatnya ya Jadi teh ini sangat bagus banget Teman-teman Bapak ibu dan Senang minum teh teh yang sehat Boleh lah ini coba Nanti bisa lihat di deskripsi Kalau untuk pemesanan Atau mungkin kalau yang mau Bapak belajar bisnisnya boleh juga Ya bisa konsep dropshipper juga soalnya ya Oke Itu saja Terima kasih Selamat minum teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih